Oke teman-teman pejuang TBK, selamat pagi. Menjelang sebentar lagi siang, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di sesi pembahasan TPS untuk setiap hari Sabtu ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat persiapan nanti menjelang TBK-nya. Udah berapa peserta sekarang dilihat di jumlah peserta baru ada 24. Mudah-mudahan akan terus bertambah. Hari ini kita akan membahas tentang tes kolastik pada subtes yaitu potensi kognitif. Nah bersama kita sekarang nih di pagi yang cirianya ini ada narasumber yang sangat ahli di bidangnya yaitu Kadila. Halo Kadila, udah ada kah? Udah. Nah sehat Kadila? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kadila hari ini kita akan bahas yang mana Kadila? Kognitif? Kognitif? Gimana? Kognitif atau naras matematik? Kognitif ya hari ini ya? Kognitif hari ini karena matematiknya udah 2 pekan yang lalu. Oke udah 2 pekan yang lalu ya. Di kognitif pun udah pernah kita bahas ya seri yang lainnya di pekan-pekan yang lalu. Nah mungkin ini adalah lanjutannya. Atau mungkin ya sedikit, bukan sedikit ya banyak penguatan lagi sekarang ya. Ada mungkin tipe-tipe soal yang baru atau konsep-konsep yang baru di tes potensi kognitif ini ya. Nah mudah-mudahan jadi bekal nih buat teman-teman pejuang UTBK kelas 12 ini nih. Atau yang gap year juga nih. Ataupun kalau emang ada kelas 10-11 juga bagusnya juga ikutan ya. Biar lebih di sejak dini persiapan untuk persiapan sekolastik ini ya. Nah namun ini teman-teman nih kelas 12 ya. Adik-adik semua nih. Jangan dilupain ya ini ya ada satu pesan ya. Bahwa tes sekarang tuh nanti di tahun 2023 kan hanya ada sekolastik. Artinya tidak ada materi pelajaran di situ ya. Tidak ada materi untuk yang nentek tuh gak ada yang sika, kimia, ataupun biologi. Namun jangan pernah mengabaikan materi pelajaran-pelajaran itu ya. Nah kenapa? Karena nanti pada saat mata masuk perkeliahan terutama untuk yang mengambil jurusan-jurusan yang berbau sains atau teknik itu dibutuhkan materi-materi dasar ya. Betul ya Kak Dila ya? Apalagi yang masuk ke ITB ya. Nanti yang kita masuk ke ITB nanti di sana ada. Bukan hanya pada saat ITB ya tapi saat mata perkeliahan pun dasar-dasar akademiknya sangat dibutuhkan. Betul Kak Dila ya? Betul banget Kak. Kak Dila itu ada, selain alumni ITB juga sekarang sedang melanjutkan studi di ITB juga ya Kak Dila ya. Iya betul kan. Jadi banyak-banyak-banyak banget ya, bukan banyak banget ya, banyak lah ya. Banyak menghasilkan mahasiswa yang bisa lulus ke ITB, masuknya bisa. Tapi pada saat udah di dalam, wah keteteran betul Kak Dila ya? Iya betul Kak. Karena banyak mengabaikan materi-materi dasar dan itu gak bisa dilakukan di situ ya. Karena untuk yang, gak hanya ITB ya, saya kira mungkin di universitas yang lain pun sama. Karena mereka punya standar bahwa mereka harus start bukan dari nol ya. Mereka start itu mungkin dari lima. Yang artinya gini, gak akan diulang lagi materi dasarnya gitu. Mereka menganggap kita tuh udah paham konsep dasar yang ada di SMA gitu ya. Kayak konsep matematika, fisika, kimia, dan biologinya udah dipahami. Sehingga universitas itu akan start gak dari nol. Sehingga dibutuhkan pemahaman akademik yang bagus ya, yang menyeluruh gitu. Jadi gak hanya sekadar bisa lulus aja ya. Ini pesannya ya. Cuman karena ini adalah tesnya ITBK, kita usahakan untuk lulus. Namun di luar itu, teman-teman semua harus tetap belajar materi-materi pelajaran yang ada di sekolah ya. Meskipun gak di-tesin ya. Karena jangan sampai masuknya bisa, udah masuk, stres, akhirnya gak survive di sana ya. Jadi kita bagaimana caranya bisa masuk dan bisa survive di perkuliahan nanti. Oke. Untuk mengefektifkan waktu, kadilah udah siap kah hari ini. Siap, insya Allah kak. Link soal udah dikirim ya kak? Link soal akan saya kirim via chat ya, teman-teman ya. Sudah gak? Udah masuk. Nah, itu ya. Jadi emang hanya yang join di sini ya, yang akan mendapatkan soalnya gitu ya. Khusus yang join di sini. Kalau kita share nanti ya, biar join lah ya. Artinya biar, nanti teman-teman boleh bertanya via chat, boleh, biangnya penemik, ataupun apapun boleh bertanya ya. Jadi pada saat di, nanti penerangan, penerangan lagi ya, Pak. Namanya, kadilah menerangkan ya, penerangan PPLN ya. Menerangkan boleh, kalau ada yang kurang paham, atau misalkan itu boleh bertanya ya. Oke, Kadilah, kita awali pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bermanfaat ya, dengan Dasnillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berguna buat semuanya ya. Hari ini pun kita akan kedatangan tamu dari School Fest, Kadilah ya. Jadi gak hanya sesuai tridaya aja nih. Kita juga ada tamu dari School Fest yang disebutnya para schooler, biasanya mereka tuh ya. Dari seluruh Indonesia, Kadilah ya. Mudah-mudahan hadir. Oke, segala. Oke, makasih ya, Kak. Lalu semua mungkin, Kakak Buka lagi lah ya. Tadi udah dibuka sama Kak Sunyo untuk sesi pembahasannya Kakak Buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya di hari Sabtu pagi ini. Weekend berarti semoga kita tetap sehat dan semangat untuk belajar nih. Nah, di hari ini kita tuh akan ngebahas tentang tes potensi kognitifnya. Nah, dua pekan yang lalu kita udah ngebahas untuk penalaran matematika. Jadi, hari ini untuk seri yang sama, tapi khusus untuk kognitifnya aja. Kakak izin share screen. Hari ini kita bahas potensi kognitif atau kalau di soalnya itu PU ya. Dulu namanya PU, penalaran umum untuk seri 2. Link soalnya udah dikirim oleh Kak Sunyo di chat, di kolom chat. Silahkan di download terlebih dahulu. Jadi, bisa sambil ngebaca atau mau sambil ngeliat di sini juga boleh silahkan. Untuk pertama, Kakak mau ngejelasin dikit. Jadi, hari ini karena kan potensi kognitif dan soal-soalnya itu, kalau udah pada ngeliat itu banyak kan tentang penarikan kesimpulan. Nah, sebelum kesana, Kakak mau ngejelasin dikit beberapa teorinya. Mungkin adik-adik semua udah ada beberapa orang atau ya sebagian besar lah mungkin ya udah pernah dengar minimal. Ada yang disebut sebagai modus ponens ya. Modus ponens, nah ponens ini kalau misalnya ada premis 1-nya, bentuknya kayak gini nih. Jika P maka Ki, kemudian premis 2-nya itu adalah P, maka kesimpulannya adalah Ki. Nah, ini modus ponens, kemudian ada lagi yang kita kenal dengan namanya modus tolen. Oke, bentar. Nah, ini kalau misalnya premis 1-nya itu berupa bentuk Jika P maka Ki, kemudian premis 2-nya bentuknya tidak Ki, maka kesimpulannya adalah tidak P. Nah, selanjutnya yang paling sering kita dengar mungkin ya, itu namanya si logisme. Nah, si logisme ini kalau misalnya ada premis 1 yang bentuknya Jika P maka Ki, dan kemudian ada premis 2 yang bentuknya Jika Ki maka R, maka kesimpulannya adalah Jika P maka R gitu ya. Oke, ini dasar-dasarnya yang nanti bakalan kepakai pas kita bahas-bahas soal. Nah, selain itu ada juga pernyataan ekivalensi, ekivalensi ya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah bentuk Jika P maka R ini, itu tuh kita bisa ngubah bentuknya atau dia ekivalen dengan pernyataan tidak P atau negasi P atau R, ini tanda atau ya, ini tuh atau. Kemudian dia juga ekivalen dengan pernyataan negasi R, jika negasi R maka negasi P. Nah, ini yang kemudian harus kita ingat-ingat juga. Bentuk ya. Oke. Sekarang karena kakak udah ngebahas singkat aja ya, jadi ada tiga model ini yang akan kita lihat nanti bentuknya dalam soal kayak gimana dan kemudian ada pernyataan ekivalensi. Kita akan coba masuk ke soal-soalnya nih. Semoga udah pada download ya. Nah, kita lihat soal nomor pertama. Kita lihat di sini, katanya kegiatan ekskul itu dilakukan di luar ruangan jika diadakan di hari minggu. Kemudian jika kegiatan ekskul dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian lapangan dinas yang ditanyakan simpulan. Oke. Nah, kita lihat dulu. Pernyataan pertama, kakak tulis ini ya. Premis satunya itu ini nih. Jika ekskul ekskul, kakak singkat aja ya, di luar ruangan, di luar ruangan, sorry, kegiatan ekskul di luar ruangan jika diadakan hari minggu. Kakak bisa tulis gini aja. Jika diadakan di hari minggu, jika diadakan di hari minggu, maka di luar ruangan gitu ya. Maka di luar ruangan. Kemudian, ada premis duanya, yaitu jika kegiatan ekskul di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian lapangan dinas. Jika di luar ruangan, ruangan, pakai pakaian lapangan ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, jika diadakan di hari minggu, maka di luar ruangan. Kita misalkan, diadakan di hari minggu ini, itu adalah P. Dan kemudian, di luar ruangan itu adalah Ki. Selanjutnya, ini kan di luar ruangan tadi, ini Ki. Dan kemudian, pakaian lapangan ini R. Kita ubah bentuknya kayak yang tadi. Jadi, P1-nya itu adalah, jika P, maka Ki. Taman ya, P-nya diadakan di hari minggu, kemudian Ki-nya di luar ruangan. Kemudian, premis keduanya adalah, jika Ki, maka R. Nah, berarti, kesimpulan yang kita bisa ambil, kita bisa coret Ki-nya, kesimpulannya adalah, jika P, maka R. Apa itu jika P, maka R? Jika P, maka R adalah, P-nya tadi apa? jika diadakan di hari minggu, di hari minggu, maka pakai pakaian lapangan. Pakaian lapangan gini aja deh. Oke, maka pakai pakaian lapangan. Nah, kita lihat, di opsi ada nggak yang kayak gitu? Jika siswa tidak mengenakan pakaian, jika tidak diadakan pada hari minggu, tidak memakai pakaian dinas lapangan. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas, nah, kalau kita lihat nih, kalau kita lihat, ini kan nggak ada yang sesuai. Maksudnya belum sesuai. Kita bisa ngubah bentuknya, bentuk ekivalennya. Tadi kan jika P, maka R, itu tuh kita bisa ubah bentuk ekivalennya menjadi, jika tidak R, maka tidak P. Gitu ya, ini bentuk ekivalennya. Negasi R, maka negasi P. Berarti kita lihat yang mana. Negasi R itu, berarti kan, jika tidak pakai pakaian lapangan, maka tidak hari minggu gitu ya. Maka tidak hari minggu. jadi R-nya ini, kakak tandain lagi, R-nya tuh ini, dan P-nya itu ini. Ini P. Berarti tidak R, negasi dari R adalah, tidak mengenakan pakaian lapangan. Dan negasi dari P adalah, tidak di hari minggu. Berarti kalau kita lihat opsinya, opsi yang tepat adalah, opsi yang mana tuh, jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekskul tidak diadakan pada hari minggu. Ada di opsi B. Gitu ya. Jadi kita buat dulu bentuknya, P, Q, Q, R gitu kan. Nanti tarik kesimpulan, kita bisa ngubah bentuknya dalam bentuk ekivalensinya. Ekivalensi dari jika P maka R adalah, negasi R, maka negasi P. Berarti jika tidak, pakai pakaian lapangan, ini adalah negasi R, tidak hari minggu, ini adalah negasi P. Sampai di sini, aman? Ada yang mau didiskusikan dulu? Untuk soal ini, aman kah? Oke, coba nih MF Kurnia. Oke, thank you ya MF Kurnia. Nah, yang lain juga kalau misalnya udah aman, kita bisa lanjut ya. Katanya gimana kalau, D, jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekskul diadakan pada hari minggu. Nah, kita lihat ya, kesimpulannya adalah, kalau misalnya dalam bentuk, bukan negasinya atau bukan ingkarannya, harusnya itu jika P maka R. Jadi, jika diadakan di hari minggu, maka pakai pakaian dinas lapangan. Nah, sementara D, jika mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekskul diadakan pada hari minggu. Berarti, D ini bentuknya adalah, jika R maka P. Gitu kan. Ini tuh, jika R maka P. Sementara kesimpulan kita adalah, jika P maka R. Iya, betul. Jadi, perhatiin lagi, urutannya gitu ya, jika P maka R. Kalau misalnya mau R P, berarti negasinya. Oke, Mohamad Afandi. Oke, siap. Thank you ya pertanyaannya. Kalau misalnya, udah aman, kita bisa lanjut lagi. Kita coba lihat. Nah, kita lihat yang nomor tiga nih. Katanya, menjelang semester 2, Eric berencana mengikuti ekskul di sekolah. Jika ia mengikuti ekskul sepak bola, ia memberi, ia membeli sepatu bola. Nah, berarti, premis satunya ini ya, kakak tandain gini aja. Jika ia mengikuti ekskul sepak bola, ia membeli sepatu bola. Selanjutnya, jika ia mengikuti ekskul paskibrah, ia membeli sepatu pantofel. Berarti, premis keduanya, jika mengikuti ekskul paskibrah, yang dibeli adalah sepatu pantofel. Saat semester 2, Eric tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel. Nah, simpulan yang tepat ini gimana? Oke, kita lihat. Berarti, kakak pakai sebentar. Jika mengikuti ekskul sepak bola, ini kakak tulis P. Kemudian, ia membeli sepatu bola. Berarti, ini Ki. Berarti, premis satu, kakak bisa tulis, jika P, maka Ki. Oke, nah, selanjutnya. Premis kedua, jika ia mengikuti ekskul paskib, ia membeli sepatu pantofel. Nah, kita lihat. Berarti, mengikuti ekskul paskib itu, misal, dia R. Membeli sepatu pantofel, itu S. Berarti, premis duanya adalah, jika R, maka S. Nah, selanjutnya. Premis ketiga adalah, ternyata saat semester dua, Eric itu tidak membeli sepatu bola, atau sepatu pantofel. Itu ya. Premis ketiga, kakak tulis di sini dulu deh. Premis ketiga, kan dia tidak membeli sepatu bola, atau sepatu pantofel. Gini. Tidak membeli sepatu bola, atau pantofel. Nah, sekarang kita lihat. Tidak membeli sepatu bola, atau pantofel. Sepatu bola tadi, itu Ki, ya kan? Ini Ki, berarti, ini, bisa kita ubah bentuknya, jadi, berarti negestiki, atau pantofel itu, adalah S. Nah, tidak Ki, atau S. Kita bisa, ubah bentuknya, dalam bentuk ekivalensinya lagi, gimana tadi, kalau misalnya tidak Ki, atau S, berarti kan kita bisa ubah, ini, atau ini setara ya, setara, atau ekivalen, dengan, jika P, maka S ya, sorry, jika Ki, maka S. Berarti, premis ketiganya, itu, jika membeli, sepatu bola, maka, membeli, pantofel. Nah, udah kan? Udah sama bentuknya, jadi, jika Ki, maka S. Ki-nya adalah membeli sepatu bola, dan S-nya adalah membeli pantofel. Berarti, premis ketiganya, kakak bisa tuliskan, kayak gini, jika Ki, maka S. Nah, kita lihat, gimana cara narik kesimpulannya, ada tiga premis, berarti, coret aja yang sama kan, Ki sama Ki, S sama S. Berarti tinggal, jika P, maka R. jika P, maka R, P tadi, mana sih? P tadi itu, jika ekskul sepak bola, maka, R-nya ikut ekskul pasgibra, gitu kan? Ini kesimpulannya. Atau, kita ubah bentuknya, dalam bentuk ekivalennya, menjadi, negasi P, atau R. Nah, negasi P itu, adalah, tidak ikut sepak bola ya, tidak ikut sepak bola, R-nya adalah, sorry, R-nya adalah pasgibra, tidak ikut sepak bola, atau, pasgibra. Nah, ini, kita bisa lihat, tidak ikut sepak bola ini, adalah, negasi P. Pasgibra ini, adalah R. Ini, atau. Nah, negasi P, atau R. Ada enggak di sini, jawabannya? Mana? Bentar ya. Ini, chatbox-nya. Oke. Tidak P berarti, Eri, tidak mengikuti ekskul sepak bola, atau, pasgibra. Eri tidak mengikuti ekskul sepak bola, atau pasgibra. Berarti, jawabannya ada di opsi D, gitu kan ya. Ada di opsi D nih. Eri tidak mengikuti ekskul sepak bola, atau pasgibra. Di sini, teman enggak? Ada yang udah diskusikan dulu, untuk soal ini? Aman ya. Oke, siap. Thank you, Muhammad Afandi, Usriya. Siap, thank you. Kalau ini, enggak ada yang udah diskusikan, kita bisa lanjut berarti ya. Kita lanjut. Nah, Jadi, ada dua premis. Jika ASEP rajin belajar, maka ASEP naik kelas. Premis keduanya adalah, ASEP tidak naik kelas, atau ASEP mendapat hadiah. Nah, coba deh sama adik-adik dulu, kira-kira jawabannya yang mana nih, untuk ini. Coba dulu ya, baru kakak, ngejelasin. Atau mungkin, oh, udah pada bisa. Ini lebih enak ya, kalau misalnya bentuknya tuh, dipisah. Udah jelas, oh, premis satunya ini, premis duanya ini. Kan kalau kayak tadi, langsung satu paragraf tuh, kalimatnya, nyambung-nyambung semua. Nah, ini jika ASEP rajin belajar, maka ASEP naik kelas, kemudian ASEP tidak naik kelas, atau ASEP mendapat hadiah. Coba kira-kira jawabannya yang mana. Oke. Ada yang mau, mewakilkan teman-temannya? Yuk, premis satu, jika ASEP rajin belajar, maka ASEP naik kelas. Berarti bentuknya apa tuh? JKP makaki. Nah, kita bisa bikin gitu kan, JKP makaki. Terus, ASEP tidak naik kelas, atau ASEP mendapat hadiah. Ini bisa diubah, ke bentuk, bentuk ekivalennya dulu, baru abis itu narik kesimpulannya. Ayo, adakah yang sudah? Ya, tadi premis satu itu, JKP, maka Ki. P-nya ini, terus, K-nya ASEP naik kelas. Ini P, ini Ki. Nah, terus yang premis kedua gimana tuh? ASEP naik kelas itu kan tadi Ki. Kalau ASEP tidak naik kelas, berarti, kita sambil-sambil ya, mana tahu nanti tiba-tiba udah ketemu jawabannya, boleh langsung aja open mic. ASEP naik kelas itu Ki, berarti kalau ASEP tidak naik kelas, itu adalah negasi dari Ki. Berarti tidak Ki kan? Atau ASEP mendapat hadiah. Nah, kita lihat, ASEP mendapat hadiah ini, anggaplah, dia R. Sebut saja R gitu kan, berarti ini, oh, sorry, tidak Ki, atau R. Kita udah punya dua bentuk premisnya. Ini, kita ubah, menjadi, bentuk ekivalennya. Bentuk ekivalennya tuh gimana? Kalau tidak Ki, atau R, itu kan setara dengan, Ki, kakak ganti gini deh, ekivalen. Dengan, jika Ki, maka R. Jika Ki, maka R. Berarti, untuk menarik kesimpulannya, kita bisa coret yang sama, berarti Ki-nya coret, nanti akan ketemu, jika P, maka R. P-nya tadi, ASEP rajin belajar. ASEP rajin belajar. Belajar. Ada Jika ya. Jika ASEP rajin belajar, ASEP. Maka, R-nya adalah, mendapat hadiah. Maka, ASEP dapat hadiah. ini adalah P, ini adalah P, dan, ini adalah R. Berarti, kalau kita lihat, dari opsi jawaban, jika ASEP, tidak rajin belajar, ini bukan ya. Jadi, jika ASEP rajin belajar, maka ASEP dapat hadiah. Ini bukan, ini bukan. Jika ASEP rajin belajar, ini kita, apa namanya, ternyata, tidak ada ya. Jika ASEP rajin belajar, maka ASEP dapat hadiah. berarti kita ubah, bentuk ekivalennya, menjadi, apa tuh, tidak P, atau, R. Tidak P berarti, apa, ASEP, tidak rajin belajar, tidak rajin belajar, atau, atau dapat hadiah. Nah, gimana tuh, ASEP tidak rajin belajar, berarti, ini, tidak P, dan R-nya dapat hadiah. Oke, berarti, apa, delta ya. Oke, benar ya, usri ya, delta. ASEP tidak rajin belajar, atau, dapat hadiah. Aman di sini? Mungkin, ada yang tanya, kenapa bukan A, ASEP tidak, jika ASEP tidak rajin belajar, maka ASEP tidak dapat hadiah. Secara logika kan, iya ya, jika ASEP rajin belajar, maka ASEP dapat hadiah. Tapi, kalau misalnya tidak rajin belajar, tidak dapat hadiah, katanya. Nah, tapi, ingat, kesimpulan kita adalah, sebentar ya. Di sini ada suara yang ganggu nggak? sebentar ya. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit di sini. ini ya, ingat kesimpulan kita adalah, jika P maka R, atau dalam bentuk, apa, ekivalensinya adalah, negasi P atau R gitu kan. Atau kalau misalnya, bentuk negasi yang lain lagi tadi, jika negasi R, maka negasi P, ini sama dengan yang ditanyakan di awal ya, yang soal nomor 1. Jadi, perhatikan urutannya juga. Oke, sampai di sini aman? Jika aman, kalau aman, kita bisa, lanjutkan lagi. Nah, oke, untuk nomor 6, katanya, jika guru matematika, menambah jam pelajaran, di hari Rabu, nilai siswa, banyak yang meningkat. Berarti ini premis 1 ya, jika guru matematika, menambah jam pelajaran, di hari Rabu, nilai siswa, banyak yang meningkat. Nah, oke, berarti, kakak kasihin deh. Jika guru matematika, menambah jam pelajaran, begini ya, menambah jam pelajaran, ini kita, ambil P. Nilai siswa, ini, sampai di hari Rabu ya, nilai siswa, banyak yang meningkat. Berarti, nilai siswa, banyak yang meningkat, ini, key. Berarti, premis 1 kita, itu, jika P, maka, key. Terus, premis yang kedua, jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan ex school. Berarti, kesimpulan, premis yang kedua, jika banyak yang meningkat, ini key, mengikuti, mengikuti kegiatan ex school, ini R. Berarti, jika key, maka R. Nah, premis 1, jika P maka key, dan premis 2, jika key, maka R. Berarti, kesimpulan yang bisa kita ambil, adalah, tinggal coret ya, ini berarti, kesimpulannya adalah, jika P maka R. Nah, kita lihat, kalau misalnya di opsi jawabannya, ada, berarti udah, tapi kalau misalnya, nggak ada itu, berarti kita ubah dulu ke bentuk, ekivalennya. Jika P maka R, jika guru menambah, jika, P nya itu ini ya, jika menambah, jam pelajaran, pelajaran, maka, R nya itu apa? R nya itu, maka dapat ikut, kegiatan ex school. kegiatan ex school. Kita lihat, ada, nggak, ke guru matematika, dan jam pelajaran, nilai siswa banyak yang meningkat, bukan, guru matematika, menambah, jika siswa mengikuti, kegiatan ex school. Nggak, jika guru matematika, menambah jam pelajaran, ex school dibatalkan, salah banget, siswa dapat, mengikuti kegiatan ex school, jika guru matematika, menambah jam pelajaran, di hari, Rabu. Nah, atau nilai siswa banyak yang meningkat, jika tidak mengikuti, kegiatan ex school. Kita lihat, jika menambah jam pelajaran, kita lihat ya, jikanya itu dimana kan? Jikanya itu, ini ya, jika guru menambah, menambah, jam pelajaran, di hari Rabu, maka siswa dapat, mengikuti kegiatan, ex school. Berarti, jawabannya di, opsi, D. ingat yang, apa namanya, yang pertanyaan nomor satu tadi, itu kan kakak, ngubah bentuknya, jikanya, kakak ubah ke depan, gitu kan. Nah, ini justru, jikanya, bisa juga kita ubah ke belakang, tapi, yang pakai jika itu, adalah, pernyataan P, atau menambah jam pelajarannya, maka dapat, kegiatan, dapat, maka dapat ikut kegiatan ex school, ini R-nya, gitu. Jadi, ada di, opsi, delta. Nah, di sini, ada yang mau didiskusikan dulu, untuk nomor enam. Masih aman? Oke, kalau misalnya, enggak ada yang jawab, kakak rasa, kakak anggap masih aman ya. Kita lanjut, berarti, nomor tujuh. Nomor tujuh, jika Adi tidak sombong, maka Adi punya banyak teman. Pada kenyataannya, Adi tidak punya banyak teman. Berarti, premis, premis pertamanya adalah, jika Adi tidak sombong, maka Adi mempunyai banyak teman. Nah, tidak sombong ini, berarti, apa, ini P-nya, kemudian, mempunyai banyak teman, ini Ki. berarti, premis satu, bisa kita tuliskan, jika P, maka Ki. Ada yang jawab, katanya A. Oke, kita lihat ya, apakah benar A, di yang lain, gimana ada, ide lain, atau ada pendapat lain. Kita lihat, premis keduanya adalah, Adi tidak punya banyak teman. Nah, Adi tidak punya banyak teman ini, banyak teman tadi kan Ki ya, kalau tidak punya banyak teman, berarti negasi dari Ki. Gini ya bentuknya. Nah, kesimpulannya, tadi ada ya, modus tolerance nih, jika P maka Ki, kemudian premis keduanya tidak Ki, berarti kesimpulannya adalah, negasi dari P. P tadi, Adi tidak sombong. Kalau tidak P, berarti, Adi pasti sombong. berarti jawabannya adalah, yang A. Benar ya, yang A. Sampai di sini, aman? Nomor 7. Oke. Kita bisa lanjut lagi, kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan. nomor 8. Jika hari ini hujan, maka Ibu pergi belanja. Kemudian, Ibu pergi berbelanja, atau ayah nonton sepak bola. Tiga premis lagi. Oh, ada dua premis. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, nah, coba deh sama adik-adik dulu, kakak kasih waktu, dua menit gitu ya, sekali ya. Dua menit, silakan, dipikirkan dulu, kira-kira jawabannya apa nih. Ya ya, silakan, silakan. 10.50. bisa open mic ya, atau lewat chat. Kalau lewat chat, nggak mau dikirim ke everyone, boleh DM juga. Ya, satu menit lagi. Ada yang udah nemu jawabannya? Cerit, premis satunya apa, kemudian premis duanya apa. Dan ini kata Muhammad Al-Fandi, jawabannya B. Kita simpan dulu ya. Oke, yang lain gimana? Ada pendapat lain, atau sepakat nih? oh B, beneran B nih. Oke, satu lagi, jawab B, udah dua orang nih jawab B ya. Yang lain gimana? yang jawab B, bersedia nggak bentuk kakak nih? Kenapa sih jawabannya bisa B? Untuk ngejelasin gimana sih caranya? kok bisa ketemu jawabannya B, simpulannya B? Terus abis ini langsung nggak ada yang mau jawab lagi ya, karena disuruh ngejelasin. oke, kita lihat ya. Katanya, jika hari ini hujan, maka ibu tidak pergi belanja. Berarti, jika hari ini hujan, ini kita, maka ini P. Kemudian, ibu tidak pergi belanja, ini Ki. Berarti premis satu, jika P, maka Ki. kemudian premis dua, ibu pergi belanja, atau ayah menonton sepak bola di rumah. Ki-nya tadi, ibu tidak pergi belanja. Kalau misalnya ibu pergi belanja, itu adalah bentuk negasi dari Ki. Atau, ayah nonton sepak bola di rumah. Apalah ini, ayah nonton sepak bola ini, R. Berarti, negasi di Ki, atau R. ini kita bisa ubah ke bentuk ekivalennya, berarti, jika Ki, maka R. Berarti, kita akan dapat kesimpulannya adalah, jika P, maka R. Nah, jika P, maka R. P-nya tadi, adalah hari ini hujan. Berarti, jika hari ini hujan, jika hujan, R-nya adalah, maka, ayah nonton bola ya. Maka, ayah, nonton bola. Nah, berarti, jika hujan, maka ayah nonton sepak bola di rumah. Berarti, jawabannya benar ya, di opsi Bravo. Sip. Oke, di sini aman. Ada yang mau, didiskusikan dulu? Masih bisa dipahami ya. Sampai sejauh ini, sampai nomor 8. Kita lanjut dulu, kalau gitu. Nah, nomor 9. Jika UTBK maju pelaksanaannya, maka semua siswa menjadi rajin belajar. Ada siswa yang malas belajar, atau semua orang tua siswa, mendaftarkan anaknya, les di Tridaya. Terus, premis ketiganya, UTBK maju pelaksanaannya. Nah, simpulan yang tepat itu, apa? Dari sini. Boleh, 2 menit? 2 menit. Boleh, coba di, pikirkan dulu ya, jawabannya, abis itu kita bahas lagi. 2 menit ya. Berarti, ada berapa? Ada 3 premis. Buat dulu, bentuk premis satunya, premis duanya, kemudian premis tiganya, baru kesimpulannya apa. Jika UTBK maju pelaksanaannya, maka semua siswa menjadi rajin belajar. Berarti, buat ini P. Kata Rafi, B jawabannya. Oke, kita tandain dulu. B. Nah. Satu lagi, Usria katanya B juga. Nah. Yang lain, ada lagi? Wah, nice ya. 2 menit udah, ini nih, udah langsung ketemu jawabannya. oke. Oke. Nah. Oke, kita coba lihat. Premis 1, jika UTBK maju pelaksanaannya, maka semua siswa jadi rajin belajar. Berarti, ini, Ki. Berarti kita tulis, premis satunya adalah, jika P, maka Ki. Kemudian, yang kedua, ada siswa, yang malas belajar, atau, semua orang tua, mendaftarkan anaknya, les di Tridaya. Berarti kan, ada siswa yang malas belajar. Berarti, ini negasi dari Ki. Karena kan, Kinya adalah, semua siswa menjadi rajin belajar. Berarti, ini negasi Ki, atau, nah, orang tua siswa, mendaftarkan anaknya, les di Tridaya, ini tuh, R, misalnya. Berarti, Ki atau R. kita buat bentuk, ekivalensinya, berarti itu, J, K, Ki, R, K, R, oke, siap. Nah, terus, apalagi, UTBK, maju pula kesanaannya. Berarti, P, ya, nice. Oke, berarti kesimpulannya adalah, P, P, Ki, Ki. Berarti tersisa apa dong? R. R, R-nya tadi apa? R-nya adalah, semua orang, bentar, semua orang tua siswa, mendaftarkan anaknya, les di Tridaya, ya, R itu ini. Berarti, kesimpulan yang tepat, adalah, R. Semua orang tua siswa, mendaftarkan anaknya, les di Tridaya. Berarti, bravo, benar bravo, ya. Sampai di sini, aman? ada yang mau didiskusikan dulu? Kak, halo? Iya. Izin bertanya, apabila ada suatu pernyataan, dikatakan dua kali, itu akan membakar pernyataan tersebut, begitu, Kak? Iya. Jadi tidak usah disebutkan? Iya. Betul. Oke. Terima kasih. Iya, siap. Oke. Itu ya, jadi untuk menarik kesimpulannya, berarti, jadi, bahasa sederhananya, kalau misalnya kita udah bentuk gini, ada Ki, kemudian premis 2 Ki R, langsung aja coret Ki-nya, gitu kan, jadi kita ambil di P-nya sama R-nya aja. Ini P-Ki-nya, berarti dicoret sisa R-nya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut, kalau gitu. Nah, ini, buku-buku yang diletakkan dalam, 5, diterbitkan oleh, penarbit A. Kemudian, buku-buku yang diletakkan di rak 5, harganya murah. Dan, ternyata, tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Simpulan yang tepat gimana nih? Ini bisa langsung aja ya. Kita tulis gini ya. Rak 5. Rak 5 itu, apa aja yang ada di rak 5? Penerbit A, buku penerbit A ya. Kakak tulis gini aja. Penerbit A. Kemudian, buku-buku yang diletakkan di rak 5, harganya murah. Berarti, harga murah. Kemudian, tidak ada satupun buku matematika. berarti, tidak ada buku matematika. Nah, berarti, simpulannya apa dong? Kalau di rak, simpulan yang tepat tentang penerbit A ya. Di rak 5 itu, itu buku-buku dari penerbit A. Dan di rak 5, harga bukunya juga murah di rak 5. Dan, tidak ada buku matematika di rak 5. Berarti, simpulan yang tepat tentang penerbit A gimana? Yang pertama, katanya, tidak menerbitkan buku murah. Ternyata, enggak ya. Karena kan, ternyata di rak 5 kan, buku yang murah ya. Dan itu, diterbitkan sama penerbit A. Katanya, eh, kita lihat ya. Kita simpan dulu ya. Jawabannya, Osria katanya, eh. Oke, lanjut lagi. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Kita simpan dulu. Kemudian, menerbitkan buku yang tidak murah. Menerbitkan buku yang tidak murah. Nah, ternyata, dua pernyataan ini, itu tuh, tidak mengambil pernyataan secara keseluruhan. Kan, kalau misalnya kita nyimpulin kan, berarti keseluruhannya ya. Nah, ini kan cuman, menyangkut tentang murah atau tidaknya. Dia tidak ngebahas tentang buku matematika. Nah, kita lihat yang delta. Menerbitkan buku matematika yang murah. Tapi, ternyata, kalau misalnya buku matematikanya murah, berarti dia akan ada di rak 5. Gitu kan. Berarti ini salah. Karena dia tidak ada di rak 5. Sementara, E menerbitkan buku matematika yang tidak murah. Nah, ini yang benar ya. Karena dia menerbitkan buku matematika yang tidak murah. Karena, kalau misalnya dia menerbitkan buku matematika yang murah, berarti bukunya akan ada di rak 5. Berarti jawaban yang benar di opsi E. Sampai di sini. Aman? Aman. Oke, sip. Kita coba lanjut ya. Nomor 11. Jika Adi rajin berlatih, maka ia bisa mengayuh sepeda jarak jauh. Ini bisa ya? Oke. Bila Adi sudah bisa mengayuh sepeda untuk jarak jauh, Adinya bisa menang balap sepeda. Ternyata hari ini Adi bisa mengayuh sepeda untuk jarak jauh. Maka kesimpulannya gimana? Berarti di sini ada tiga premis lagi. Gitu ya. Ada tiga premis. Premis satunya, jika Adi rajin berlatih, ini P. Kemudian bisa mengayuh sepeda jarak jauh. Ini Ki. Berarti jika P, maka Ki. Kemudian, bila Adi sudah bisa mengayuh sepeda jarak jauh, maka dia bisa menang balap sepeda. Berarti jika Ki. Nah ini, Adi bisa menang balap sepeda, ini sebut saja R. Berarti jika Ki, maka R. Kata Rafi, jawabannya Charlie. Kita simpan dulu. Kata udah dua nih yang jawab, katanya Charlie. Yang lain ada pendapat lain. Kita lihat lagi. Premis ketiga, hari ini Adi bisa mengayuh sepeda untuk jarak jauh. Tadi yang mengayuh sepeda jarak jauh apa tuh? Ki ya. Berarti ini juga Ki. Berarti kesimpulannya adalah jika P maka R gitu ya. Jika rajin berlatih, maka bisa maka menang balap sepeda. Berarti kuncinya rajin berlatih sama menang balap sepeda. Rajin berlatih dan menang. Kalau kita lihat, Adi rajin berlatih mengayuh sepeda. Ini berarti cuman pernyataan P-nya aja nih. Ini P aja. Adi menyukai balap sepeda. Ini gak nyambung ya. Kemudian Adi menang balap sepeda. Ini R-nya. Gitu kan. Adi berlatih untuk menang. Nah ini ada P-nya, ada R-nya. Kemudian Adi mengikuti lompat balap sepeda. Ya gak ada di ini ya. Di premis-premisnya tadi. Nah berarti ya jawabannya delta ya. Adi berlatih sepeda untuk menang. Jadi ada P-nya, ada R-nya. Gitu. Sampai di sini. Aman? Kalau aman, kita bisa lanjut lagi ya. Oke, aman. Oke, sip. Thank you, Usria dan Kurnia. Kita lanjut ya. Nomor 10 nih. Katanya, jika penguasaan matematika rendah, maka sulit untuk menguasai fisika. Fisika tidak sulit dikuasai atau IPTEC tidak berkembang. Nah, premis ketiganya, jika IPTEC tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal. Berarti ada tiga premis. Satu, premis dua, premis tiga. Boleh ya kalau misalnya mau di coba dikerjakan dulu sama teman-teman semua. Soal, jika penguasaan matematika rendah, berarti kan penguasaan matematika rendah, maka sulit menguasai fisika. Berarti ini P, ini Q. Kan? Kalau misalnya sudah nemu jawabannya duluan, langsung ini aja ya, bisa cat aja. Atau open mic. Nah, berarti premis satu adalah jika P, maka Q. Kita simpan itu, kemudian premis kedua, fisika tidak sulit dikuasai atau IPTEC tidak berkembang. Nah, Q-nya kan fisika sulit dikuasai. Berarti kalau fisika tidak sulit dikuasai, ini negasi dari Q. Q itu fisika fisika sulit dikuasai. Berarti negasi Q atau IPTEC tidak berkembang. Ini sebut saja R, berarti tidak Q atau R. Bentuk ekivalennya adalah jika Q, maka R. Kemudian, jika IPTEC tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal. IPTEC tidak berkembang, itu adalah R. Berarti jika R, maka negara akan semakin tertinggal. Ini sebut saja S. Berarti jika R, maka S. Katanya A. Oke, kita simpan dulu ya. A juga, sudah dua nih. Loh Sria juga bilang A. Nah, kita lihat kesimpulannya, berarti Q-nya coret-coret R juga ya. Bukan ini. R ini, kemudian sama ini. Berarti jika P, maka S. Berarti jika penguasaan P tadi, jika penguasaan matematika rendah, maka negara semakin tertinggal. Berarti benar ya, jawabannya di A. Ini langsung, sorry ya. Oke, berarti disini langsung aja ya, kita nggak perlu buat bentuk ekivalennya lagi ya. Oke, berarti jika P, maka S. Sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Tidak. Mohon ya, sorry disini tiba-tiba berisik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba deh sama adik-adik dulu disini. Ini kita udah nggak bicara tentang pengambilan kesimpulan kan? Eh, pengambilan kesimpulan ya, tetap ya, tapi maksudnya udah nggak kayak tadi. Jadi, setiap pembelian empat celana itu gratis satu kaos. setiap pembelian dua belas kaos berarti satu celana. Nah, ternyata lunar itu membeli sepuluh celana dan dua puluh lima kaos. Berarti kesimpulannya apa? Sorry ya, tadi ada gangguan sedikit. Nah, gimana? Ada yang ketemu nomor 17? dia beli sepuluh celana dan dua puluh lima kaos. Dua puluh lima kaos. Berarti total yang didapatkan sama lunar itu berapa? setiap beli empat celana itu gratis satu kaos. A kayaknya katanya. A, oke. Oke, A. Oke. Pada jawab A ya. Sepakat semua. Kita lihat ya. kan empat celana, tiap empat celana dia gratis satu kaos. Sepuluh celana itu berarti kita tulis gini aja. Empat celana ya. Empat tambah empat tambah dua. Ini sepuluh ya. Nah, tiap empat celana ini satu kaos. Ini juga satu kaos. Oke. Terus untuk kaosnya untuk kaosnya dia beli 25 dan setiap pembelian 12 kaos itu gratis satu celana. Berarti 12 tambah 12 tambah ini kan udah 24 nih tambah satu. Nah, 12 kaos itu gratis satu celana. Ini juga satu celana. Berarti total celananya 4 tambah 4 tambah 2 ini 10 ditambah ada 2 ya. 10 tambah 2 berarti sama dengan 12. Sedangkan kaosnya ada 25 tambah sini gratisnya ada 2 berarti ada 2 tambah 25 berarti ada 27 kaos. Berarti celana 12 dan kaos 27. Berarti jawabannya benar ya yang opsi A. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Aman? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Oke. Nah, nomor 18. Semua tamu undangan yang hadir di acara pernikahan Dwi dan Dudi itu wajib pakai masker berwarna putih. Doni itu salah satu tamu undangan di pernikahan Dwi dan Dudi. Tapi Doni tidak menggunakan masker berwarna putih. Nah, simpulannya apa nih? Semua tamu undangan wajib pakai masker warna putih. Coba ya sama teman-teman dulu 2 menit lagi. 2 menit kira-kira jawabannya yang mana? jadi semua tamu undangannya wajib pakai masker putih Doni itu salah satu tamu undangan tapi Doni tidak pakai masker warna putih. Semua tamu undangan yang hadir wajib menggunakan masker putih. Kemudian Doni itu salah satu tamu undangan tapi Doni tidak pakai masker putih. berarti kesimpulannya adalah Delta katanya. Doni adalah salah satu tamu undangan Dwi dan Dudi yang tidak ikut hadir. Kita simpan ya. Kita lihat jawaban yang lain. Yang lain gimana? Dia menjawab Delta Delta satu menit lagi. Mohon maaf kalau ini ya ada suara-suara di belakang. Oke. ada jawaban lagi yang lain dari Nazwa dari Kurnia MF Kurnia Rafi atau Muhammad Afandi gimana? Oke. Kita coba lihat ya udah-udah semua tamu yang hadir ingat semua tamu yang hadir itu wajib pakai masker putih. Masker putih wajib ya. Nah Doni itu salah satu tamu undangan tapi dia tidak pakai masker warna putih. Berarti kita lihat kalau misalnya A Doni bukan tamu undangan pernikahan ini salah ya karena ada udah dinyatakan juga kalau Doni itu salah satu tamu undangan kemudian beberapa tamu undangan yang hadir tidak menggunakan masker warna putih enggak ya karena udah di state kalau semua wajib masker putih kemudian yang C Doni tidak menjadi tamu undangan karena tidak menggunakan masker putih enggak juga karena katanya Doni itu salah satu tamu undangan ini salah nah kalau Delta Doni itu salah satu tamu undangan yang tidak hadir saat acara nah benar ya jadi jawabannya itu yang Delta karena memang Doni salah satu tamu undangan tapi dia tidak hadir karena dia tidak pakai masker putih kalau misalnya dia hadir dia pasti pakai maskernya warna putih oke jadi aman nomor 18 masuk akal bisa diterima ya kalau oke oke sip thank you ya usria kita lanjut lagi nah katanya kunjungan ke semua negara-negara ASEAN itu tidak memerlukan visa keterus keterus selamat sebentar tes 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 halo oke udah aman benar-benar oke ya halo aman ya aman aman oh ya siap oke tadi ke pantul kak oke lanjut ya nah nomor 19 kunjungan ke semua negara-negara ASEAN itu tidak memerlukan visa premis keduanya kunjungan ke Belanda untuk pemegang paspor dinas itu tidak memerlukan visa juga jadi kesimpulannya katanya negara Belanda dapat menjadi anggota ASEAN nah penalaran ini yang satu tiga kalimat ini itu tuh apakah sudah betul atau ada salah pada premisnya atau ada salah pada kesimpulannya atau tidak dapat ditarik kesimpulan katanya kunjungan ke semua negara ASEAN itu tidak memerlukan visa kunjungan ke ASEAN tidak perlu visa tidak perlu visa kemudian kunjungan ke Belanda ke Belanda untuk pemegang paspor dinas berarti atau segini saja untuk paspor dinas paspor dinas tidak perlu visa nah kata dia kesimpulannya adalah Belanda itu anggota ASEAN nah dari pernyataan ini benar enggak pernyataannya atau ada yang salah atau gimana katanya Delta kata Rafi Delta salah pada penarikan kesimpulan oke yang lain yang lain gimana Muhammad Wilden ya gimana Wilden oke jadi ya oke nah kata Rafi itu Delta kita lihat kunjungan ASEAN tidak perlu visa kunjungan Belanda untuk paspor dinas tidak perlu visa Belanda anggota ASEAN nah apa yang salah dari ketiga statement ini ternyata ada kesalahan pada penarikan kesimpulannya kenapa karena yang tidak perlu visa itu ke ASEAN sedangkan kalau ke Belanda dia tidak perlu visa ada syaratnya yaitu untuk paspor dinas jadi enggak semua sementara ke ASEAN semuanya itu enggak perlu visa berarti jawabannya adalah ada kesalahan pada penarikan kesimpulan berarti jawaban yang benar adalah delta nah aman disini oke aman oke siap kita coba lihat nah penyian terakhir nih di Jakarta telah banyak dibangun gedung bertingkat hotel-hotel dan pasar-pasar yang baru dibangun di negara kita banyak yang bertingkat Pak Faisal baru datang ke Jakarta sebuah hotel Pak Faisal sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat nah jadi kesimpulannya gimana di Jakarta katanya banyak dibangun gedung bertingkat kemudian hotel dan pasar banyak yang bertingkat juga Pak Faisal ini baru datang ke Jakarta dan dia tinggal di hotel terus Pak Faisal sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat jadi kesimpulannya adalah coba sama kalian A katanya Pak Faisal menginap di hotel yang bertingkat kata Rafi A A atau C kata Usriah antara A atau C nah yang lain thank you ya Rafi sama Usriah nah kata Afandi juga wah banyak yang pilih ah nih nah yang lain lagi Muhammad Afandi ah Pak Faisal menginap di hotel yang bertingkat oke ada jawaban lain sepakat semua ah oke ya jadi jawabannya adalah nah kita lihat kalau misalnya tidak ada hotel yang bertingkat ini salah ya karena udah tidak sesuai sama statementnya kemudian di Jakarta banyak hotel yang bertingkat ya betul tapi tidak mencakup ini ya belum mencakup semua pernyataan jadi tidak cover semua pernyataannya oke berarti yang C bukan ya berarti tadi usriah bilang antara A atau C berarti usriah sepakat A nih kita lihat delta Pak Faisal sedang memikirkan tempat untuk menginap sementara katanya Pak Faisal itu tinggal di hotel berarti udah gak udah dapat tempat menginap dan mungkin Pak Faisal menginap di hotel yang tidak bertingkat nah antara A sama eh ini itu kan katanya Pak Faisal yaudah Pak Faisal menginap di hotel yang bertingkat kalau eh Pak Faisal menginap mungkin menginapnya di hotel yang tidak bertingkat nah yang lain pada sepakat nih jawabannya ah tapi tau gak sih jawabannya itu kita lihat kan Pak Faisal tuh udah tinggal di hotel tapi Pak Faisal merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat berarti kalau misalnya kita mau ngambil kesimpulannya berarti mungkin saja Pak Faisal itu nginapnya di hotel yang tidak bertingkat ya kan karena dia merencanakan untuk melihat dari dekat gedung yang bertingkat jadi bisa jadi mungkin jadi ya mungkin Pak Faisal menginap di hotel yang tidak bertingkat kata oh ya ding nah yang lain gimana eh iya betul oke yang lain ada tanggapan aman sepakat semua bisa diterima oke kalau misalnya udah gak ada yang mau ditanyakan udah ya kita udah ngebahas soal-soalnya kakak bisa balikin ke Kak Sunyo tapi kakak ada satu ada beberapa ini ding ada beberapa pertanyaan satu gajah terbang dengan apa yang kedua apa apa ya yang kedua minuman apa yang soleha gak bisa terbang kata Raffi masa oke gajah terbang dengan apa minuman apa yang soleha dengan hal oke ayo gajah terbang oke terbang dengan kebohongannya oke nah ini bentar ya ada yang nanya boleh lihat materi sebelum pembahasan soal oh iya nanti jadi nanti ini tuh kakak bakalan kirim file pdf-nya ya nanti akan di-share ke kalian juga jadi ppt ini juga akan di-share oke ya oke yang kedua katanya Nutri-share bener ya jadi minuman yang soleha itu Nutri-share tapi gajah terbang dengan apa ayo dengan kebohongan jadi gajah terbang dengan ayo satu lagi deh yang jawab gimana gimana ya jadi gajah terbang dengan susah payah bener ya Rafi katanya oke nah kalau gak ada yang ditanyakan lagi kakak bisa balikin ke Kak Sunyo makasih banyak atas kehadirannya semua sampai ketemu di pembahasan-pembahasan PTS berikutnya lehat selalu kakak balikin ke Kak Sunyo oke baik Kak Dila ya makasih banyak suara saya ya teman-teman dengar ya gajah terbang dengan susah cerain dengan izinnya ya cerain dengan izinnya cerain dengan izinnya cerain dengan izinnya cerain dengan izinnya cerain dengan gajah terbang dengan susah ya susahnya gak kan bisa terang dan mengiluman yang solehanut dari syari katanya ya saya kira cuma bapak-bapak doang ini yang suka job gitu ya itu selingin ya terima kasih Kak Dila ya teman-teman juga semua nih yang udah berpartisipasi ada yang tadi menjawab ya mencoba menjawab ada yang mungkin menjawab dalam hati menjawab dalam tulisannya kotretan masing-masing di rumahnya masing-masing ya terima kasih banyak mudah-mudahan bermanfaat ya insya Allah bermanfaat ya pertemuan kita hari ini dan untuk teman-teman semua setiap kita ada pembahasan TPS ya kita akan upload di Youtube kita ya di Youtube di channel Tridaya Online silahkan di search aja Tridaya Online nanti disana ada pembahasan TPS yang setiap pekan kita gulirkan ini itu ada rekaman Youtubenya jadi untuk pekan-pekan yang lalu barangkali ada yang belum mengikuti itu boleh bukan boleh ya diundang nih untuk melihat lagi untuk belajar mandiri disana ya di channel Tridaya Online selain pembahasan TPS juga ada pembahasan pembahasan lain materi-materi pelajaran dan lainnya ya udah kami ini udah kami buatkan kayak apa ya kayak folder lah playlist gitu ya jadi ada bahasan materi ada bahasan TPS ada kelas 10 matematika fisika dan kimia dan sebagainya ya jadi boleh dilihat nih teman-teman semua untuk yang belajar mandiri silahkan join disana untuk hari ini terima kasih banyak Adila ya ilmu yang bermanfaat saya baru tahu bahwa gajah terbang dengan susah ya semoga ini bisa menjadi awal kita ya buat persiapan nanti di UTBK oke kalau tidak ada pertanyaan ada pertanyaan lanjutan gak teman-teman nih barangkali ada yang masih penasaran ingin nanya satu lagi deh kalau ada kalau gak ada gak apa-apa ya oke kalau gak ada sebentar lagi juga udah waktu lohor udah waktu zuhur ya terima kasih banyak nih udah ada dari Tasik dari mana-mana udah join insya Allah bermanfaat kita tutup dengan ucapan hamdallah alhamdulillah alamin terima kasih banyak sehat-sehat selalu semuanya ya semoga semua kita diberkati oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan kemudahan untuk segala aktivitas kita terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax